Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan salah satu instansi pemerintah yang mendukung program Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi. Sejak tahun 2022, Setjen DPR RI rutin menggelar program magang dan studi independen bersertifikat Kampus Merdeka. Program dengan sebutan Magang di Rumah Rakyat ini merupakan hasil kerjasama Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI dengan Kemendipun Ristek. Alhasil, program magang di rumah rakyat berlanjut sampai tahun 2023. Terbaru, pada Senin 11 September lalu, Setjen DPR RI kembali membuka program magang di rumah rakyat. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng turut hadir dalam pembukaan ini. Menurutnya, mahasiswa peserta program magang di rumah rakyat harus mampu memaksimalkan kesempatan untuk menyerap ilmu tentang DPR dari berbagai perspektif. Anak-anak belajar sesuatu yang tidak ada di kampus, yaitu kehidupan mengkolaborasikan segala macam kepentingan, mengkolaborasikan segala macam ilmu di satu titik lembaga namanya DPR. Karena di DPR ini ilmunya nggak ada di sekolah, mereka hanya bisa belajar di sini. Dan yang paling menyenangkan menurut mereka, di sini itu bisa ketemu dengan semua orang, bisa ketemu menteri, bisa ketemu artis, bisa ketemu presiden. Dari ribuan pendaftar program magang di rumah rakyat tahun ini, hanya 250 mahasiswa yang berhasil lolos seleksi. Revinasi Hombing merupakan salah satu mahasiswa yang turut merasakan keberhasilan itu. Jadi sekarang ketika sudah merasakan, jadi lebih banyak belajar, mengetahui bagaimana, mungkin bisa dibilang tentang sistem-sistem politik yang ada di Indonesia. Jadi harapannya bagi diri sendiri, semoga ini bisa menjadi pelajaran dan bisa untuk ke depannya untuk menata karir ya, lebih baik seperti itu. Melalui program magang di rumah rakyat, mahasiswa dapat melihat lebih dekat proses rapat hingga sidang paripurna DPR RI. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Tim Liputan TVR Parlemen